Gini-gini, ya gini ya, gue kasih tau gue ya, lo pernah kan tidur sama cewek kan? Pernah kan lo? Kalo gue pribadi ya, yang bikin gue tetep termotivasi gue ngelakuin diet, terus nge-gym segala macem ini ya Tiap gue tidur sama dia ya Halo semuanya, balik lagi di PWFet Jadi di video kali ini, kita akan ngebantu salah satu subscriber gue ya Jadi kita langsung aja baca pertanyaan dari subscriber gue ini ya Dia butuh bantuan banget ya pak, mungkin dia baru tau, baru tau carnivore diet Tapi dia gak tau gimana cara konsisten gitu kan Nah kita langsung aja liat pertanyaannya At Daryono BMKG, asik Bagi pak, dari BMKG loh, nanya ke gue loh, gila gak loh Jadi dia nanya ya Mas mohon tipnya supaya konsisten menjadi pediat carnivore Carnivore ya kan Saya tuh lemah pertahanannya dengan lingkungan Bisa kuat 2 bulan, gagal Kuat sebulan, gagal Teman keluarga selalu menggoda Buah, es krim, kue-kue Bagaimana cara mengunci diet carnivore ini mas? Please kasih pencerahan Nah, jadi kita langsung jawab aja ya Kalo dari gue pribadi, pengalaman gue gimana? Supaya gue tuh bisa ngelakuin carnivore diet ini selama hampir 2,5 tahun ya Oke, udah mau 3 tahun kalo gak salah ya Pokoknya dari 2019, gue ngelakuin carnivore diet 2019 akhir, terus bisa konsisten sampe sekarang Bisa punya abs, ibaratnya gue tuh susah banget buat gedutnya Terus badan gue juga ringan segala macem Terus lo gak punya masalah pencernaan Lo gak punya masalah ibaratnya acne, jerawat Lo gak punya, terus juga lo gak punya masalah Pokoknya masalah skin, masalah muscle building Lo gak bakal ada punya Terus kalo lo mau punya abs, lo gak bakal punya masalah Jadi tuh enaknya carnivore diet, oke? Tidur juga enak, jadi itu Nah, jadi sebenernya kalo gue pribadi ya Caranya gimana? Caranya gini, pertama Kalo gue ya, misalnya gue lagi di rumah ya kan? Sama keluarga gue Gak mungkin gue singkirin mereka ya kan? Itu kan rumah mereka aja Maksudnya gue yang nyingkirin ya kan? Jadi gue gak bisa menyingkirkan mereka Nah, terus gimana? Kalo misalnya gue di rumah nih ya kan? Di rumah terus ada Biasanya nih, mak gue nih Biasanya dia bikin ini Puding, tengok lu Puding ya kan? Udah manis Dingin nih, enak lagi kan? Pokoknya, puding Terus kadang tuh ya di rumah ya Bukan kadang, ini lumayan sering ya Jadi di rumah tuh Di meja makan tuh tiba-tiba ada kue Kue satu kotak, tau gak lu? Kue apa ya? Gak tau, brownies lah apa segala macem gitu ya Ada kue Terus, karena nyokap gue ya Ada kebuan salak ya kan? Kan ada kebuan salak ya? Jadi dia tiap minggu Itu bawa salak tuh Dua karung ya kan? Jadi, bayangin Di rumah itu Gue pribadi ya Ngelakuin carnivore diet Misalnya kalo gue ke rumah ya Itu tuh ada semua rintangan Ibaratnya Lu ada kue Terus ada buah-buahan yang banyak gitu ya Kalo makan buah satu-dua per hari Gak masalah Tapi kalo banyak banget Ya susah juga ya kan? Kue Terus juga banyak makanan-makanan lain yang enak gitu ya Karbo-karbo lain gitu kan? Keripik-keripik Ketang kalo kurpuk, tepung, segala macem ya kan? Nah, cara gue gimana? Pertama Kita harus nyiapin yang namanya Meal plan kita Gak usah meal plan deh Ibaratnya gini Setiap harinya Lu harus punya Kita harus punya Makanan berbasis daging Maksudnya gimana? Jadi lu tiap harinya tuh Udah harus ada stok daging tuh Di rumah lu Oke? Jadi jangan sampe di rumah lu itu Yang ada malah Karbo-karboan Yang ada malah Ibaratnya yang non-hewani Sehingga apa? Sehingga kalo lu lagi lapar Ya mau gak mau lu pasti Lu gak bisa nahan Niatan itu Pengen makan yang itu Jadi lu harus setiap hari Lu harus bener-bener siapin tuh daging gilingnya Jadi lu mau beli di toko online Mau beli di pasar Segala macem Jadi lu harus siapin setiap hari Sehingga apa? Sehingga kalo lu misalnya Ada makanan-makanan tadi ya Godaan-godaan tadi ya Yang lu bilang ya Yang kita biasa temuin ya Ya kita gak usah Liat godaan itu Kita langsung masak aja Apa yang kita pengen makan Oke? Jadi gak usah hirauin Makanan-makanan yang Ibaratnya yang non-carnivore ya Ibaratnya gitu Jadi gitu Itu solusi pertama ya Yang kedua Kalo dari gue pribadi ya Kalo lu misalnya masih pengen makan buah Misalnya lu makan buah Dua atau tiga buah Buah apel Atau apapun buahnya ya kan Terus lu misalnya masih pengen Makan nasi sedikit Enggak full carnivore lah Lu bisa aja Terus lu bisa mendapatkan benefitnya Apa benefitnya? Ada six pack Terus lu gak punya masalah pencernaan Atau lu gak punya masalah Di tulang pegel-pegel segala macem Ya kan? Testosteron lu masih tinggi Ya maksudnya banyak banget benefitnya Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan lu bakar tuh Dengan cara kardio Dengan cara latihan beban Oke? Kalo lu latihan beban Dan lu kardio Ya gak masalah Lu makan dikit-dikit Yang tadi yang kotor itu Ibaratnya yang non-carnivore ya Lu makan aja gak apa-apa Cuman jangan banyak ya Jangan banyak Nanti malah lu nyimpan lemak Oke? Jadi gak masalah Cuman kalo lu emang mau bener-bener konsisten banget Kayak tadi Balik lagi ya solusi pertama Lu harus bener-bener siapin tuh Semua jenis makanan karnivore Mau telur Mau ayam Mau daging sapi Mau apapun Jadi lu harus siapin semua tuh Pak ya Nah solusi ketiga adalah Lu harus nonton video gue semuanya Ya? Jadi video gue yang akan datang juga Lu harus nonton semua ya kan? Supaya apa? Supaya lu tetep bener-bener bisa Ada temennya Ibaratnya ini gue temen lu nih ya Gue temen lu buat ngelakuin karnivore diet ini Supaya lu bisa Ibaratnya Lebih sehat Lebih baik Lebih ada Lebih estetik badan lu ya Biar lebih keren gitu segala macem Atau lu bisa follow juga Karnivore lain di Instagram Atau di Youtube Konsisten ngelakuin ya Tapi ya yang lebihnya lagi Kenapa diet ini tuh Bener-bener gue lakuin Gini-gini Ya gini ya Gue kasih tau lu ya Lu pernah kan Tidur sama cewek kan? Pernah kan lu? Kalo gue pribadi ya Yang bikin gue tetep Termotivasi gue ngelakuin diet Terus nge-gym segala macem ini ya Tiap gue tidur sama dia Siapapun ceweknya ini ya Dia pasti muji Atau dipegang ya kan? Seksi banget badan kamu Anjing Ya kan? Jadi Absolut pegang Jadi kayak segala macem Jadi kayak bener-bener Si cewek itu pengen lu Jadi itu alasan gue Salah satu motivasi terbesar ya Jadi bukan bener-bener gue Pengen sehat atau Eh sehat juga? Iya itu nomor 2 sih Jadi yang pertama tadi itu Jadi bayangin nanti Kalo lu tuh Confidence lu ya Sama cewek itu Itu gila ya Itu through the roof ya Itu gila banget Kalo confidence lu sama cewek nanti ya Kalo lu misalnya Lakuin ibaratnya Latihan beban Terus lu diet Segala macem Lu taking care of yourself Jadi intinya gitu Itu salah satu motivasi gue Makanya gue bisa konsisten Segitu aja video dari gue Semoga membantu ya Jangan lupa komen juga ya Pendapat lu tentang Gimana caranya konsisten Apa mungkin lu punya cara Lebih bagus ya kan Selain gue ya kan Kalo bukan Tadi kan gue udah jelasin tuh Segitu aja video dari gue Semoga bermanfaat See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax